Jadi memang di sindang hari ini cukup hangat ya, hangat sekali, hakim juga tertarik nanya, semua ikut bertanya. Tetapi satu hal yang paling penting, selama ini kan dinarasikan bahwa adanya PJ, penjabat yang ditunjuk menjadi kepala daerah di daerah-daerah ini, dinarasikan bahwa pihak pemohon seakan-akan itu adalah suatu upaya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo Gibran. Tetapi ternyata asumsi-asumsi yang mereka buat itu tadi terpatahkan, terpatahkan. Kenapa? Terbukti ahli menerangkan bahwa di Aceh, itu ternyata baru kita tahu juga, penjabat-penjabat itu, PJ-PJ itu paling banyak di Aceh. 23 dari 24 jumlah PJ, penjabatnya. Ternyata 02 kalah di sana. Ya kan? Demikian juga di Bengkulu. Paling banyak itu PJ-PJ di sana. Kemudian juga di Sumatera Barap. Jadi ini membuktikan bahwa tuduhan mereka itu tidak benar, patah gitu loh. Jadi hanya asumsi-asumsi saja. Narasi-narasi, kecurigaan, oh kami ini kalah karena Pak Presiden nunjuk penjabatnya di sana. Tapi ternyata terbukti seperti itu, tidak ada. Dan kemudian juga di luar negeri juga nggak ada penjabat ya. Di luar negeri juga nggak ada penjabat, nggak ada PJ gitu. Nggak ada bahan sos, nggak ada PJ. Ya tetap aja juga menang 02-nya gitu loh. Jadi ini ya kita pikir ya yang harus kita pahami. Jangan sampai ada lagi narasi-narasi yang menyudutkan Pak Presiden ya. Tentang adanya PJ ada Bansos. Nah soal Bansos mungkin besok akan lebih jelas dan PJ juga nggak akan jelas. Eh nanti. Nanti akan lebih jelas sesi 2. Kita akan jelaskan lagi tuh. Ya. Jadi itulah mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.